Hai semua, selamat datang kepada yang baru bergabung dan terima kasih kepada yang sudi support channel saya, yaitu OK Channel. Kisah yang saya nak kongsikan pada kali ini ialah Jalan Gerik Jeli. Ini adalah perkongsian dari salah seorang subscribe yang sudi support channel. Dia kongsikan pengalaman semasa lalu Jalan Gerik Jeli. Terima kasih sekali lagi pada yang support. Walaupun saya ini masih tergagap-gagap. Walaubagaimanapun, saya akan berusaha buat apa yang terbaik untuk korang. Komen yang negatif, positif, biarlah kita jadikan semangat untuk memperbaiki kekurangan kita. Wah, panjang lebar pula saya ini. Pada tahun 2015, Rosman bukan nama sebenar dan kawan-kawan menaiki kereta seramai empat orang, termasuk cikgu dia. Selesai pertandingan robotik di USM Penang pada pukul 2 petang, cikgu pengiring time tu kata dia nak balik ke Lantan waktu tu juga. Kami okey je, kata Rosman. Dan Rosman pula request dengan cikgu tu nak pusing penang dulu sebelum balik. Jadi, waktu maghrib jugalah baru keluar dari penang. So, dah pukul 11 malam, barulah sampai jalan gerik. Awal-awal tu, tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Sampailah dekat satu kawasan menurungi bukit dan tiba-tiba pula hujan renyai. Selepas melalui satu selekoh, tiba-tiba ada pokok besar tumbang dan melintang atas jalan. Yang peliknya, baru dalam beberapa saat sebelum itu, banyak kereta lalu dari arah bertentangan. Walaupun Rosman nampak pokok tu tumbang atas jalan, tapi Rosman kaku, tak boleh bercakap dan bagi reaksi. Kawan-kawan Rosman dan cikgu yang drive kereta tak nampakpun pokok tu. Cikgu Ramli, kita panggil saja nama cikgu ni cikgu Ramli lah. Drive macam biasa, seolah-olah tiada benda yang menghalang jalan. Sampailah cikgu Ramli langgar pokok tu dan baru dia perasaan yang dia telah melanggar pokok. Rosman pun dah sedar balik dan semua orang dalam kereta terkejut. Dalam lima minit jugalah mereka duduk dalam kereta. Cikgu Ramli terdiam je, macam blur dengan keadaan yang berlaku. Rosman ajaklah cikgu tu untuk cek kereta, tapi cikgu Ramli kata, Jangan, jangan keluar Rosman, bahaya untuk kita semua. Tanpa kata apa-apa, mereka teruskan juga perjalanan. Sedangkan lampu depan sebelah kanan tak menyalau. Manakala, wiper dan side mirror dah patah. Rosman, pelik kenapa cikgu Ramli tidak stop dulu untuk cek keadaan kereta, sedangkan time tu banyak je kereta yang stop tengah jalan arah bertentangan. Time tu, tawakar je lah bawa kereta dalam keadaan macam tu. Dan tambahan pula hujan masih renyai-renyai. Sebelum sampai di tasik banding. Eh, bunyi apa pula tu? Macam orang tiup telinga je. Cikgu Ramli berkata nak stop tepi jalan kejap sebab hujan semakin lebat. Tengah cari base port untuk berhenti. Tiba-tiba cikgu nampak ada satu lorong dan ada kereta baru keluar dari lorong itu. Tanpa ragu-ragu, cikgu Ramli terus drive kereta masuk lorong itu dengan harapan ada orang lah yang nak bantu nanti kalau-kalau ada orang kampung yang lalu kat situ. Dan bolehlah bermalam dekat kampung tu. Cikgu dah tak berani nak teruskan perjalanan lagi dengan keadaan kereta yang macam tu. Dah masuk lorong tu, jauh ke dalam. Tiba-tiba jumpa satu kuasa kejiranan yang sangat meriah. Malam ada kenduri pula tu. Ramai tetamu yang pakai macam baju berwarna cerah dan putih. Dan pula mereka membawa buah tangan. Mereka berjalan ke sana ke sini. Yang lelaki pakai baju Melayu dan yang perempuan pakai jubah. Kawasan itu pun baunya sangat wangi. Coba korang bayangkan waktu pukul 12.30 malam dan hujan lebat pula. Dalam hutan terbal ada orang buat kenduri sangat meriah. Rosman dan kawan-kawannya minta cikgu berhenti kat situ. Cikgu Ramli memberitahu Rosman dan dua orang kawannya rasa tak sedap hati nak berhenti kat situ. Cikgu Ramli tidak cakap alasan apa. Tapi cikgu Ramli cuba juga pergi dekat dengan kenduri tu. Tiba-tiba ramai yang pandang ke arah kereta mereka dan ajak mereka masuk dalam rumah yang meriah itu. Cikgu Ramli kata dia masih tak sedap hati. Korang tahu tak apa yang cikgu Ramli buat? Cikgu Ramli reverse kereta slow-slow. Mungkin tak nak orang sana fikir pelik dengan kereta mereka dan cikgu Ramli drive kereta laju-laju nak keluar dari kawasan itu dengan cepat-cepat. Mereka pun sambung perjalanan sambil drive pelan-pelahan sampai dekat R&R puncak Tintiwangsa dan stop kat situ. Lepas hujan stop pukul 1.30 pagi barulah mereka teruskan perjalanan semula. Lepas itu barulah Rosman fikir balik pasar kampung yang meriah. Dalam pikiran Rosman banyak tanda tanya betul ke mereka masuk kampung tadi? Kenapa ramai sangat orang dan meriah sangat pula kenduri tengah malam dalam hutan? Kenapa time sebelum kemalangan tadi tiada siapapun yang nampak pokok? Yang tumbang atas jalan kecuali Rosman? Kenapa Rosman menjadi kaku dan tak bagi reaksi walaupun dah nampak pokok itu atas jalan Rosman cuba bertanya kepada cikgu Ramli apa yang sebenarnya berlaku tadi? Tapi cikgu suruh Ramli diam dan jangan tanya lagi pasal hal itu Lepas beberapa hari selepas kejadian itu Rosman menceritakan kepada pakcik yang asal Perak dia selalu guna jalan itu untuk balik ke Kelantan dia cakap Memang tak pelik pun benda macam itu jadi kat situ nasib baiklah kamu semua tak masuk dalam kawasan orang ramai itu lain kali bila jadi lagi kes macam ini kalau boleh jangan keluar dari kereta selagi kamu semua tak cedera teruk ataupun selagi tiada orang stop untuk tolong kamu satu lagi kena jaga tingkah laku dan mulut jangan colopa begitulah kata pakcik itu ialah time tu barulah Rosman berfikir balik mungkin Rosman dan kawan-kawan sangat gembira dalam kereta dan percakapan pun ikut lepas je ialah time tu baru form teri mana nak fikir semua tu ada juga cikgu ramli bagi nasihat tapi Rosman dan kawan-kawannya itu buat tak indah je sampai sekarang lah Rosman masih ingat dan trauma lagi dengan kejadian itu bila nak lalu jalan gerik tu kalau boleh lalu waktu siang je dah tak berani nak lalu waktu malam itulah perkongsian dari Rosman semoga korang terhibur kalau korang suka dengan video ini like komen subscribe butang loceng sekali untuk support channel saya ok bye 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 bye